coba ripat dulu ya carry dan fredrin yang change CC luar biasa itu dia kan bisa main dari awal juga tapi kalau dari taunton index ternyata masih condong Onik kan 0,9 point poin yang tidak terlalu besar sebenarnya karena baksia cici Angela ini bisa pegang kendali early to mid game yang walaupun Onik sekarang bener bener punya potensi untuk bagaimanapun caranya mereka menghentikan ternyata set up yang akan dibawakan juga ketika ada fredrin van ramis yang sangat powerful sekali ini dia royal derby best of 3 series yang akhirnya jawabkan memang kita sudah sering melihat Onik dan juga RRQ Hoshi bertemu tapi mungkin ini semua rindu antara Albert dan juga Skylar bertemu oke guys match pertama antara RRQ versus Onik ya guys ya di weekend kedua ini gokil seru nih guys wow dengan gameplay yang mungkin terbilang mirip ya cuma harus hati-hati juga di sama Farland ya karena Onik dia lebih ke teamfight santai dulu gak sih kira-kira menangis apa guys kira-kira menangis apa guys buat yang sama ternyata perutnya kira-kira kira-kira ini oke, selamat menikmati selamat menikmati gila gila oh my god keren keren guys sorry sorry guys bentar ya ntar tadi gila gak ada yang bertahan dulu ya wait apa nih wah sorry sorry guys ya jadi anak kioshi gak bisa set up dengan cepat solusi yang bener-bener sangat-sangat cepat dari suns play adaptive dan kali ini malah mereka yang take over tartaunya lagi lagi tartaunya lagi tartaunya lagi masih akan di perebutkan walaupun ira tunggu share level dan kairi fokus lagi-fokus lagi ke gamenya level 5, level 5 ira tunggu sama kairinya level 5 juga wah pas banget yang 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 Wih gak mati Oh mati anjir Oh kairi bisa ini coy Mana rakyatnya si Oh si irat tadi ya Mati gak tuh kairi Don 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 Ih Buh gak mati busnya Tertarik busnya mati dong Set Gila Masih Apa ini coy Oh my god Oh my god Sama-sama kuat coy Gila Albert Oh Skylar Gila Kehilangan Taringnya Kehilangan Pedang tertajamnya Mungkin Ide Setelah Dari dulu Profesor Itu selalu Jadi identitas utama mereka Infat di objektif pertama Dan kali ini Kalau kita melihat dari infatnya Cukup panjang tadi Tidak ada Mata yang Tidak melihat Leder Rata baik Contasi Menurut Tidak Tidak Master Skaylar Juga Itu 페 Vin Tidak Saat Dia Lebih Berani Juga Perempzione Smart heartbeat S Vit optimal retri 20 detik lagi sakit banget ya sayang banget disitu di retri anjir buat itu doang oke turtle kedua kita lihat ererky jjj yoi bang nopal megang mana bang nopal ererky apa onik nih oke udah ulti rrk kairi tetep ya guys ilang satu rugi nih ererky 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 tuh masih ragu-ragu guys maksudnya kalo iratnya udah maju tuh gak ada yang follow up ini terlalu sentral soalnya kita berbicara sokal bagaimana kendali terhadap jangka padahal udah lumayan loh awal-awal rrk pertama dapet si but hater strike oh hater strike mau main full damage berbicara kemudian berbicara 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 kira-kira kira-kira berapa nih skornya nih rrk onik nih harusnya sih 21 ya mudah-mudahan aja 21 ih rat langsung hilang lagi satu tuh maksud gue gitu loh guys si onik tuh gak ragu-ragu kalo misalkan emang udah ada satu orang yang maju ke depan digas gitu walaupun siapa aja gitu loh kalo rrk masih ada ragu-ragunya salah kalah disitu kayaknya sih dan kalo saat ini di backup kurasa itu malah jadi dipada sama tambahan sama onik yang masih susah guys buatlah onik oh 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 mana nih skyline Freak exciting door Rule lu Is Black button Rrk rrk ter gamble haraki jaya 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 sekarang ketanggap dong wah gak ikut ke walberta gak ada liat guys di pake mulut Albert posisi itu paling banyak kayak misalnya kedua ada Skylar, Skylar masih stabil sih maksudnya beda seribu, tiga ratus, seribu lah seribuan gitu kira gak boleh mati lagi sih badanin sih badanin cuman gimana ya gak ada follow up DMG gimana coy masih terlalu imba nih guys masih terlalu imba unik apa? belum ya cuman ya gitu RRQ udah dibantai-bantai glitter jadi gue bisa ngeliat ini aja komenan kalo kayak gini iya kalo gak ada monitor satu lagi kalo gak ada monitor satu lagi apalagi dirung tumpang sama sekali stack-nya 40 trafik tumpang paling cuman 3 detik tapi itu informasinya oleh sahabat juga kan gak ada clicker buat sana itu bisa menjadi satu jatah juga tapi sepertinya kalo dilihat dari bimba timnya orang sih mereka masih kekurangan untuk liruah mungkin ini dan mungkin memilih ngelepas uang ini adalah momen yang terbaik untuk mereka karena kebedaan golong ini mengenai gila itu banget bulus banget bulus ony dapetin lordnya gila halo 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 untuk yang mabar nanti ya abis selesai match ini ya onyx versus RRQ ya nanti kita mabar lagi guys abis reset season kan trawe dulu ya guys ya selesai trawe ya wikis Lordnya hancur sih pengasih ya biasanya sih nah bukan namanya hancur cuy ya gimana ini ya gimana ayolah RRQ lah kasih yang terbaik disini sudah selesai apa tuh terawainya udah selesai ya rasanya baru ajen guys RRQ ayo guys apa yang bener yang mengancam kehadiran dari Okta karena Okta juga dibutuhkan dalam jenis besar apa yang menangguh gerakan Stellar ini memang definisi kari isi benteng ya dia harus ada di depan dikit-dikit karena dia punya badan dan gak boleh terlalu sakit nah itu yang dilakukan Stellar karena dia sampai melawan balik walaupun memang belum terlalu sakit kibun set set ulti kirap sekarang sakit banget sih punya ya berte coy rata dong ini ente guys selesai dong guys Masa pilih banget Masa Konseer, kena, kena anggap Mati Wah Waduh Guys, guys GG Masih terlalu Aduh, parah guys GG Onyx Kita lanjut ke match 2 ya guys ya Let's go